Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ibu akan menyampaikan materi tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus Apa saja ya segitiga siku-siku khususnya Yuk simak video ini sampai selesai Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik diharapkan dapat Satu, menentukan perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku khusus dengan benar Kemudian, menghitung panjang sisi segitiga siku-siku khusus dengan benar Ingat kembali tentang teorema Pitagoras Ya, yaitu untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring atau hipotenusa Sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain Perhatikan gambar sini ada segitiga A, B, C Maka bisa kita tuliskan sumus yang berlakunya yaitu B, C kuadrat B, C kuadrat sama dengan A, B kuadrat tambah A, C kuadrat Yang pertama, kita akan membahas tentang Perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku sama kaki Ya, segitiga siku-siku sama kaki Siku-siku di A Ini panjang A, B dan panjang A, C nya sama Sudut yang terbentuknya pun masing-masing Karena sama kaki pun sama Yaitu 45 dari 45 derajat Ya, baik Perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini Ini tadi saya jelaskan ya Ini ada segitiga siku sama kaki ya Panjang A, C sama dengan panjang A, B Ya, segitiga siku-siku sama kaki A, B, C Mempunyai simiring B, C Dan sisi-siku-siku A, B dan B, C yang sama panjang Misalkan A, B sama dengan A, C sama dengan A satuan panjang A ini hanya variable ya Bisa berubah dengan huruf apapun Ya, A satuan panjang Dengan menggunakan teorema Pitagora B, C dapat ditentukan Bagaimana? Yaitu B, C kuadrat sama dengan A, B kuadrat tambah A, C kuadrat Sehingga B, C kuadrat sama dengan A, B kuadrat Berarti A kuadrat, A kecil kuadrat Tambah A, C kuadrat berarti A kecil Ya, A kuadrat ya Karena panjang A, B sama dengan panjang A, C Yaitu A Kemudian B, C kuadrat sama dengan 2A kuadrat Sehingga B, C sama dengan akar kuadrat Dari 2A kuadrat Berarti kita bisa selesaikan Masih ingat, kalau A kuadrat, akar A kuadrat itu hasilnya A Ya, berarti B, C sama dengan A kali akar 2 Nah, dari sini bisa kita tentukan perbandingan Sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki ini Dengan sudutnya Sudut di kedua kakinya itu 45 derajat Yaitu AB AB sama dengan Sorry, AB berbanding AC berbanding BC AB berbanding AC berbanding BC Yaitu A berbanding A berbanding A akar 2 Atau Kita sederhanakan AB berbanding AC berbanding BC Sama dengan 1 banding 1 banding akar 2 Ya, akar 2 ini adalah Perbandingan sisi di depan sudut Siku-sikunya Perhatikan contoh soal nomor 1 Ini ada gambar segitiga KLM Diketahui segitiga siku-siku KLM Dengan panjang KL Sama dengan 8 CM Dan sudut L Misalnya saya berikan 45 derajat Tentukan panjang LM Jawab Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki Maka perbandingannya adalah MK berbanding KL Berbanding LM Yaitu 1 banding 1 Banding akar 2 Perhatikan Yang ditanyakan LM Yang diketahui KL Maka kita hanya akan menggunakan KL dan LM saja Perbandingannya Ya Dari soal KL berbanding LM Sama dengan 1 banding akar 2 Ya Karena diketahui KL Dan ditanyakannya LM Maka Sama dengan Berarti KL berapa Soal 8 Per LM Ditanyakan Sama dengan 1 per akar 2 Kita buat menjadi pecahan ya Kemudian Kali silang ya Kali silang disini LM kali 1 Ya 8 kali akar 2 Seperti ini ya LM kali 1 Sama dengan 8 kali akar 2 Maka LM Dapat kita peroleh Sama dengan 8 akar 2 Jadi kalau 8 kali akar 2 Cukup ditulis seperti ini ya 8 akar 2 Bagi 1 LM sama dengan 8 akar 2 Jadi Panjang LM adalah 8 akar 2 cm Selanjutnya Selanjutnya contoh soal 2 Perhatikan Segitiga A B C Di samping Pertanyaannya adalah Panjang sisi A B Pada gambar Di samping Adalah Titik-titik Penyelesaiannya Baik Masih ingat Perbandingan ini Kalau misalkan Segitiga Ini segitiga Selamat kaki ya Terlihat dari Panjang sisi A B Sambingan Panjang sisi B C Maka bisa kita tulis Disini A B Ya Berbanding B C Berbanding A C Yaitu apa 1 banding 1 Banding Akar 2 Nah Yang ditanya adalah A B Berarti kita gunakan A B Berbanding A C Sama dengan 1 Berbanding Akar 2 Berarti A B Per A C nya berapa Dari soal 24 Sama dengan 1 Per Akar 2 Lebih biasa Kita kali silang ya Berarti A B Kali Akar 2 Sama dengan 24 Kali 1 Sehingga Peroleh A B Sama dengan 24 Per Akar 2 Dari opsi Tidak ada Bagaimana Cara Menyelesaikan Pecahan Jika Membagi Bentuk Akar Caranya Adalah 24 Per Akar 2 Kita Kalikan Dengan Akar 2 Per Akar 2 Jadi Lihat Kita kalikan Dengan Penyebutnya Masing-masing Pembilang Dan penyebut Dikalikan Dengan Akar 2 Maka Diperoleh 24 Akar 2 Per Akar 2 Kali akar 2 Itu hasilnya adalah Akar Kuadat dari 4 Maka 24 Akar 2 Per 2 Kita bagi ya 24 Bagi 2 Hasilnya adalah 12 Akar 2 Maka Jawabannya Yang mana Yaitu Yang D Kedua Adalah Kita akan Menentukan Perbandingan Segitiga Siku-siku Yang salah satu Sudutnya 30 derajat Atau 60 derajat Di sini Siku-siku Kalau salah satu Sudut 30 derajat Pasti Sudut yang lainnya Besarnya 60 derajat Karena Kalau dijumlahkan Jumlah Besar sudut Dalam segitiga Hasilnya 180 derajat Dan Di bawah Menunjukkan Bangun Segitiga Sama visi PQR Dengan sudut RPQ Sama dengan Sudut PQR Ya PQR Sama dengan Sudut PRQ Sama dengan 60 derajat Dan Segitiga Sama sisi Itu Panjangnya Sama Ya Dari sini Kita butuhkan Panjangnya 2A Kemudian Segitiga Sama sisi Ini Kita bagi Menjadi Dua Sama Besar Sehingga Diperoleh Segitiga PSR Dengan Siku-siku Di S Siku-siku Di R Panjang PR-nya 2A Panjang PS-nya A Karena Setengah Dari 2A Kemudian Sudut P 60 derajat Tentunya Di sini Sudut R Karena Setengah Dari 60 Berarti Berapa 30 derajat Maka Kita akan Mencari Panjang RE Untuk Menentukan Perbandingan Sisi Sisi Segitiga Siku-siku Khusus Yang Salah Satu Sudutnya 30 derajat Atau 60 derajat Ingat Ingat Kembali Teorema Pitagoras PR-kuadrat Sama Dengan RS-kuadrat Tambah PS-kuadrat Berarti Kita Mencari RS-kan Berarti RS-kuadrat Sama Dengan PR-kuadrat Kurangi PS-kuadrat Sama Dengan RS-kuadrat PR-nya 2A Berarti 2A Dikuadratkan Kurangi A-kuadrat Sehingga RS-sama Dengan 2A Dikuadratkan Berarti 4A-kuadrat Kurangi A-kuadrat RS-kuadrat Sama Dengan Ini 4 Kurangi 1 Hasilnya 3A-kuadrat Berarti RS-sama Dengan Akar Kuadrat Dari 3A-kuadrat Atau RS-sama Dengan A-kuadrat Kita Akarkan Jadi A Berarti A Akar 3 Nah Dari Pembahasan Di atas Kita Dapat Menentukan Perbandingan Panjang Sisi-sisi Pada 3PSR Adalah Yang ini PS Berbanding RS Berbanding PR Tama Dengan A Banding A Akar 3 Berbanding 2A Ya A Disini Tadi Dapatnya Adalah A Akar 3 Ya Kita Tulis Disini Oke A Akar 3 Berbanding 2A Atau Bisa Kita Sederhanakan PS Berbanding RS Berbanding PR Sambing 1 Banding Akar 3 Banding 2 Terakhir Adalah Contoh Soal Untuk Materi Perbandingan Sisi-sisi Segitiga Siku-siku Khusus Yang Salah satu Sudutnya 30 derajat Atau 60 derajat Kita akan Menghitung Panjang Salah satu Sisi Sisi Yang Ditanyakannya Ya Perhatikan Gambar di bawah Menunjukkan Segitiga PKR Dengan Siku-siku Di P Dan Panjang PR 8 cm Panjang PR 8 cm Kemudian Sudut Ki 60 derajat Tentukan Panjang PK Dan Panjang PR Disini Perhatikan Sudut Siku-siku 60 derajat Berarti Sudut R Berapa 30 derajat Penyelesaiannya P Ki Berbanding PR Berbanding PR Adalah 1 Banding Akar 3 Banding 2 Ya Ingat P Ki Adalah Sisi Di depan Sudut 30 derajat Berarti Perbandingannya 1 PR Sisi Di depan Sudut 60 derajat Berbandingannya Akar 3 PR Adalah Sisi Miring Di depan Sudut Siku-siku Yaitu 2 Yang Keputama Panjang P Ki Berarti Kita Gunakan P Ki Berbanding Ki R Yaitu 1 Banding 2 Artinya P Ki Per 8 Sama Dengan 1 Per 2 Kali Silang Berarti 2 P Ki Sama Dengan 8 Kali 1 P Sama Dengan 8 Per 2 Berarti P Ki Sama Dengan 4 Jadi Panjang Ki Sama Dengan 4 cm Kemudian Yang B Panjang PR Menggunakan Perbandingan PR Berbanding PR Sama Dengan Akar 3 Berbanding 2 Saya Tulis PR Per 8 Sama Dengan Akar 3 Per 2 Berarti 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 Berbandingan Kali 2 Ini 8 Akar 3 Berarti PR Sama Dengan 8 Akar 3 Per 2 Ingat Ini Perkalian Bilangan Berat Dengan Bentuk Akar Cukup Kita Tulis Seperti Ini 8 Akar 3 Per 2 Berarti PR Sama Dengan 8 2 4 Berarti PR 4 Akar 3 Jadi Panjang PR Sama Dengan 4 Akar 3 Akar 5 5 6 6 13 13